Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Pelakon remaja Kastina Raisa Mengakui dia dibuang sekolah Seawal darjah 1 Kerana sering ponteng Memetik Cosmo Kastina berkongsikan Dia sempat hadir ke sekolah Selama 10 hari sebelum dibuang Kerana kerap tidak hadir Ke sekolah Saya memang tidak ada Pengalaman duduk di kantin sekolah Sebab saya hanya pernah pergi Ke sekolah selama 10 hari Sahaja ketika darjah 1 Selepas itu saya dibuang sekolah Sebab selalu tak datang katanya Menurut pelakon berusia 14 tahun itu Dia banyak kali tidak dapat hadir ke sekolah Kerana sibuk menjalani penggambaran Drama dan program television Katanya lagi Selepas dibuang sekolah Sejak usia 7 tahun Dia mendapat pendidikan di rumah Sahaja sehingga ke hari ini Sementara itu Kastina berkata Dia pernah mendaftar masuk ke sekolah Bagi menduduki ujian Penilaian sekolah rendah UPSR Namun negara pula Dilanda pendamik COVID-19 Saya daftar sekali lagi Masuk ke sekolah KTIK berusia 12 tahun Untuk menduduki UPSR Tapi PKP pula Selepas itu Saya dapat job ke Itali Untuk penggambaran bersama Zul Arifin Dan Nilova Cikgu pula ingat Saya pergi bersyuti Kada buang terus lagi Sekali katanya Dalam pada itu Kistina berkata Dia pernah menyimpan impian Untuk melanjutkan pelajaran Ke luar negara Namun dia percaya Bahawa rezekinya Sudah ditetapkan Allah Saya memang teringin Untuk melanjutkan pelajaran Sehingga ke luar negara Tetapi itu impian ketika kecil Apabila sudah semakin dewasa Saya mulai sedar Bahawa Tuhan Sudah menetapkan tanggung jawab Bekerja Saya begini Katanya Ada orang Sudah belajar tinggi-tinggi pun Belum tentu Beli berjaya Jadi saya Pada usia muda Sudah bina karya Dan nama dalam bidang seni Jadi saya teruskan Sahaja Ujurnya lagi Untuk berita terkini Hiburan dalam Dan luar negara Jangan lupa like Comment dan share Toyondong Channel Agar anda tidak ketinggalan Cerita baru seterusnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya